Selamat datang Kota Salatiga Pemirsa, bila belok ke kanan melewati Jalan Lingkar Salatiga dan dapat dilanjutkan ke Kota Puyolali dan Zulu Sekarang ini saya berada di Jalan Fatmawati Blontongan, Kota Salatiga Perjalanan saya ini pemirsa sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat Dengan suasana arus lalu lintas masih tergolong sepi Belum begitu ramai Dan sinar matahari pagi pun belum nampak bersinar Sehingga udara cukup dingin Sekitar kanan kiri jalan ini pemirsa Banyak sekali ditemukan rumah-rumah kos Yang sebagian besar dihuni oleh para mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Maupun dari perguruan tinggi lainnya yang ada di Kota Salatiga Sebelah kanan jalan ada SBBU dan Nasmoco Suzuki dan Toyota Sebelah kiri ada Hotel Surya Indah Sebelah kiri SD Negeri Sidor Jolor Ruko-ruko dan rumah makan Sebagian besar terlihat masih pada tutup Belum dibuka Di saat wabah pandemi Di saat-saat Sebelah kiri SMP Pangudi Luhur Sebelah kiri kantor Sat Lantas Salatiga Dan sebelah kiri ada kantor polisi militer Sebentar lagi saya sampai di pertigaan Antara jalan Fatmawati ini dengan jalan Wahid Hasim Ini pertigaannya Bila ke kanan ke jalan Wahid Hasim Dapat dilanjutkan ke arah Kota Buyolali dan Sulu Sebelah kiri adalah Universitas Kristen Satyawacana Sekarang ini saya berada di jalan Diponegoro Saya harus berhenti di perempatan jalan ini Bila ke kiri ke jalan Yosudarso Dan bila ke kanan ke jalan Mongin Sidi Gedung bertingkat di seberang kanan jalan Adalah gedung sekolah tinggi ekonomi Amas Salatiga Beginilah Pompersa Suasana arus lalu lintas Masih nampak sepi Ya Lampu trafik menunjukkan warna hijau Ini saya sudah berada di jalan Diponegoro Sebelah kanan adalah PT PLN Persero Salatiga Bersebelahan dengan BCA Ini adalah jalan menuju ke pasar Salatiga Dan sebentar lagi saya sampai di jalan Bundaran Kota Salatiga Ini jalan Bundarannya Di depan nampak gedung Ramayana Sebelah kiri Bang Permata Dan bila lurus ke jalan Pemuda Saya akan belok ke kanan menuju pasar Salatiga Sebelah kanan jalan ini adalah Hotel Grand Wahid Salatiga Sebelah kiri sederetan ruko-ruko di kawasan pasar Salatiga Toko-toko di kanan kiri jalan Masih nampak tutup Suasana arus lalu lintas Juga masih nampak sepi Matahari pagi Juga belum nampak bersinar Ini banyak mobil parkir Dan sebelah kiri nampak keramaian bongkar muat sayur-sayuran Suasana cukup ramai dan lumayan padat Sehingga saya harus berjalan pelan-pelan Ini ada pertigaan jalan Bila ke kanan ke jalan Sukowati Pusat toko oleh-oleh kas Salatiga Ini saya sudah berada di jalan Jenderal Sudirman Sudah keluar dari kawasan pasar Salatiga Sebelah kiri adalah hotel Hotel Laras Asri Ini saya sampai di pertigaan jalan Bila ke kanan ke jalan Veteran Dan jalan menuju ke kota Ungaran Dan kota Semarang Demikian sekilas info perjalanan saya Melewati kota Salatiga Terima kasih Anda sudah menonton Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video berikutnya Terima kasih telah menonton